yang diadakan tiap pagi hari minggu dan insya Allah pada pekan ini adalah pertemuan ke-12 dan membahas kitab Hilatul Tilawat kita judul Quran dari Dr. Ayyab Binti Muhammad yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Ustaz Abid Fatul Rahman Aif yang dibahas sudah ada di Zoom ini bersama kita mungkin supaya tidak berlama-lama lagi karena juga sudah pukul 5 lewat 26 Anda langsung keserahkan kepada Ustaz Bina untuk menjelaskan keberadaan teman-teman peserta kepada Ustaz Abid Fatul Rahman Aif Alhamdulillah 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 sama baru jawa kita pilih sekarang kita sudah masuk ke dalam dan ini adalah pembahasan terakhir setelah itu kita akan fokus kepada materi-materi yang berkaitan dengan tadi itu sendiri baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sudut tilawah dan tentunya pembahasan disini adalah ringkasan dari beberapa kitab yang membahas lebih pinci terkait hal ini dan ini tentunya nanti dilihat dari pandangan ahli fikir dan sudut tilawah kenapa dinamakan tilawah sudut tilawah karena sulit dilakukan ketika kita membaca ayah Quran tertentu yang disitu didasarkan pada riwayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sujud pada keadaan tersebut ya kita mengenal dalam beberapa istil fikir ada sujud beberapa sujud yang sujud maksus yang khusus seperti sujud sakit ada juga sujud tilawah ada juga sujud syukur nah ini kita mesti bedakan satu sama lain dan sujud tilawah ini ya bisa ada di dalam sholat ataupun di luar sholat berbeda dengan sujud lainnya seperti sujud syukur itu tidak boleh di dalam sholat sujud sahwi dia hanya khusus di sholat dan juga bisa di dalam sholat kalau memang belum laksanakan di dalam sholat ada pun sujud tilawah baik kita dalam membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat maka itu diperkenalkan bahkan nanti hukumnya ada dua aspek ada yang wajib ada yang sunnah ya maka ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah baik kita akan terjemahkan dulu tadi beberapa kalimat yang disampaikan oleh publis kita akan jamin rumpah ala ala sujud tilawah masyuruh makhluk telah sepakat bahwa telah sepakat iktifak iktifak dalam istilah ini ada beberapa istilah kesepakatan ulama itu bisa dikatakan iktifak disini ini artinya hampir mayoritas mereka berpendapat dan mayoritas yang sebut hampir tidak ada celah perbedaan di dalam jadi hampir semuanya sepakat rawasannya apa sujud tilawah itu adalah sesuatu disyariatkan dan diminta untuk dilakukan dan dua sebagian mereka dari kalangan kokohat berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib dan kita tahu dalam istilah usul kita definisi sederhana dari hukum wajib yang dalam perspektif hukum taklifi adalah ma'yutha bu'ana fi'lihi ma'yutha bu'ana fi'lihi wayu'a kabu ala cahki sesuatu yang dikerjakan itu akan mendapatkan pahala tetapi kalau mendapat dosa dan juga menetapkan rawasannya meninggalkan dengan itu meninggalkan kewajiban mencursu di tilawah ketika nanti kita ketemu dengan ayat-ayat yang memang disyariatkan sudut tilawah dan juga telah jelas sebab baik itu dalam keadaan membaca dia sebagai korian atau dia sebagai pendengar mendapat dosa ini adalah pendapat yang mengatakan wajib secara mutlak karena disini kita bilang berarti berarti ada sebagian lagi tidak berbeda kita akan sungguh ada statement berikutnya pahala tapi kalau tidak dikerjakan pun tidak mendapat sayang ada sayang atau hal yang luput dari pahala yang besar dan berpendapat bahwasannya hukum sudut tilawah itu adalah sunnah dia mengatakan telah telukut dari pahala sunnah mereka berpendapat bahwasannya yang meninggalkan sudut tilawah walaupun dia dihukumi sunnah dia menghukumi sunnah maka sebenarnya kalau dilakukan secara konsisten tidak dilakukan anginkan sunnah maka sejatinya dia tidak meninggalkan suatu hal yang disyarifatkan dalam panggara kita yang bersifat da'ak budiyah bersifat ibadah yang masyru'iyah da'ak budiyah suatu hal yang bersifat ibadah yang tetap jadi saya akan kalau dia konsisten meninggalkan sudut tilawah itu seakan-akan dia berpali atau dia tidak komitmen terhadap suatu syarikat yang bersifat ibadah yang datang dari bagaimana pendapat yang kita pilih pendapatnya adalah dibagi dua jadi ada yang termasuk ada yang termasuk masnunah setuju dan ini adalah pendapat yang banyak dipakai para jumlah ulama artinya sujudi tilawah ini tidak semuanya wajib tidak semuanya sunnah tapi ada perincian ada perincian disini di ringkas kitabnya bersifat introduksi saja tapi kalau kita kaji misalnya salah satu sumber misalnya lebih tebal salah khusus bikin saya mengambil masdar ada yang wajib termasuk yang harus dilakukan harus dilakukan kenapa sebabnya karena sebabnya sebabnya adalah konteks ayat dan juga berkait dengan apa yang di mereka tidak pernah meninggal itu kita akan bahas yang wajib sesuatu yang harus dilakukan ada juga yang sifatnya mustahab atau sunnah kalau tidak mengapa tidak mendapat usah karena dalam riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi Muhammad itu tidak belum pernah meninggalkan sujudi tersebut dan juga terkait konteks makna tersebut tidak beri sifat keharusan atau menunjukkan pada makna yang harus kita untuk sujud kalau kita tinggalkan sujudi tersebut tidak akan mempengaruhi kandungan ayat yang kita baca atau kita dengar baik kita akan baca dulu secara umum dimana sujudi yang pertama yaitu di dalam ayat 206 206 ayat ayat sejedah pertama yang disepakati itu adalah ayat 206 ayat 206 bagian persis bagian akhir yang berbunyi ini adalah ayat terakhir dan di dalam musaf kita menurut para ulama ahli rasul dan juga para ahli yang ada di lembaga penaskihan musaf di seluruh dunia berikan tanda khusus tanda khusus sujud sujud tilawah di ayat ini surat 206 ini tidak termasuk adzai sujud artinya disini dia bersifat sunnah jadi kalau boleh tinggalkan tidak mengapa secara mana dan juga secara secara riwayat jadi harus penuhi dua aspek ini mungkin kita kalau baca makna ayat ini dalam 206 sepenuhnya orang di sisi Tuhan yaitu Allah tidak sombong dari peribadat kepadanya dan bertasbih serta bersujud kepada Allah secara makna kan ini sebenarnya menunjukkan kita bersujud agar kita tidak dikatakan sebagai orang yang sombong tetapi menurut mereka tidak termasuk ini harus secara khusus dalam pandangan berikutnya jadi pertama ayat 15 yang berkunyi di bagian asol jadi untuk sujud tilawah itu nanti kita harus langsung pada kata sajadah ya setuju setuju dan atau tasrifannya ya biasanya di Quran itu baik tapi tidak harus langsung dikatakan kalau disini kebetulan memang berada di akhir ayat ketika kita baca kita sujud ini dia awal walillahi yasjudu malfis mawaji walau tapi apakah kita langsung sujudi walillahi yasjudu misalnya kita lagi baca ayat 15 walillahi yasjudu langsung kita takbir Allahuakbar apakah begitu tidak tidak tapi kita menunggu sampai akhir ayat ini tidak pada riwayat argumentasi yang kuat kenapa kita sujudi tidak asli yasjudu konteks ayat yang disitu sebenarnya adalah kata yasjudu disitu bisa langsung kita sujudi untuk memperjelas makna lebih dalam wahyu yang beliau dapatkan dari ibrim ala isra ini berarti di wal asor nanti ada juga bahkan ayat sajadanya itu di satu ayat tapi malah sujudi di ayat berikutnya 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 disini di bagian ayat tersebut berikutnya di surat bagian 4 ini belum termasuk azah imi sujud berikutnya adalah disini ada kata sujudi berikutnya selamat menikmati disini ayatnya panjang sementara itu berada di bagian awal tetapi yang disepakati ulama itu yang menjadi tanda sujudnya berarti dimana jadi beruntunya dimana untuk sujud berhenti untuk baca ayatnya lalu untuk sujudnya itu di bagian lagi-lagi ini salah satu faktor riwayat dan juga adalah untuk memperjelas makna siapa saja yang berjudi kepada Allah dari Syamsu, Al-Qamar, Al-Jibbal tetapi banyakkan sebagai mereka malah tidak mau sujud yang dikehendakinya lalu kita sujudi bagian tersebut jadi sujudi tilawah itu tidak harus langsung pada kata sajidahnya atau kata sajidahya sujudan dengan tersebut lainnya tidak harus langsung tetapi menyesuaikan dengan riwayat atau menyesuaikan dengan makna yang sesuai untuk kita sempurna melakukan sujudi tilawah tersebut berikutnya untuk surat Al-Hajj ini khusus di surat Al-Hajj ini ada dua sujud yang tidak ada di dalam surat yang lain surat-surat yang lain itu rata-rata jadinya di pada suatu tempat tapi surat Al-Hajj yang ini merupakan pendapat mayoritas pokokan sujudi tilawah di dalam hajj itu ada dua tempat pertama ayat 16 yang kedua ada di ayat 88 yang berbunyi nah sebagian pendapat lagi setelah 5 Abu Hanifah Abu Hanifah dari Malam Hanafi mengatakan tidak jadi Abu Hanifah dan juga Imam Malik Imam Malik yang membantu Hanifah itu berpendapat yang menjadi sujudi tilawah itu dari Al-Hajj itu hanya ayat 18 gitu ya ada ayat 77 tidak masuk gitu ya tapi yang menyebutkan pendapat yang lain dari kalangan Syafi'i Ahmad yang Syafi'i Ahmad mengatakan dua tempat yang dimasukur yang mungkin di tempat sudah disuruhkan untuk sujudi jadi untuk Al-Hajj ini di pembahasan khusus ada dua pendapat dari mengatakan dua tempat ini yang ada yang mengatakan di surat Al-Hajj ayat 18 berikutnya disini juga sama kita lakukan sujud tapi kita menyempurnakan dulu halak kita lakukan sujud silauah kalau lufi surat 6 Allah berkirman Allah yasjidu lillahi lillahi yukhriju lukab abis sama wadi wal 20 6 al-ayat disini menjadi khilaf jadi kalau penulis kitab ini mengatakan pentingnya disini ketika kita berarti juali tetapi pendapatnya mayoritas di mushaf kita sekarang itu rata-rata dipakai untuk sujudnya 6 itu dimana ayat setelah berbunyi yang menjadi tempat sujud ilauah itu pendapat yang lain mengatakan di kata al-awin Allah ilaha ilahu wa rabbul arush al-awin ayat setelah bukan ayat 26 tapi ayat 27 jadi yang kita bisa cek di mushaf kita silahkan ini jadi tandas di ayat 27 nya seperti itu nah berikutnya termasuk surat ayat ayat 16 ini termasuk aja ini sujud yang wajib kalau tadi ini sunnah ya artinya kalau kita tinggalkan baik di dalam sholat atau di dalam sholat maka tidak berdosa kita pikir keluput dari fadillah mengamalkan sunnah gitu ya fadillah mengamalkan sunnah nah lalu apa yang menjadi yang termasuk aja ini pertama secara nama surat saja sudah menjadi surat khusus tentang sejidah ya tentang sebenarnya sejidah ini surat yang menerangkan tentang penciptaan manusia ya tentang kisah kambimusah di selam kaumnya secara umum tapi disitu ada salah satu ayat yang menunjukkan kita untuk tumpuk kepada Allah setelah Allah menerangkan tentang kisah penciptaan manit dan bumi dan yang ada di dalamnya sebagai rasa kita tunduk kepada Allah mengakui Allah sebagai kita sebagai ayat khusus untuk menunjukkan kerandaan diri kita kepada Allah pada ayat kelima belas ayat kelima kebelas jadi ini sama sujadahnya sudah ada di tengah kalimat tapi kita di bagian akhir dan ini sering juga dipacau oleh para imam imam masjid ketika subuh adalah ketika subuh hari jubat dianjurkan membaca surat masjid agak sulit kalau mengamalkan dua surat itu itu yang dalam subuh sekarang karena sekarang pagi hari jumat masih ada kerja jadi mungkin kalau baca dua surat terlalu lama kalau baca dengan hadir mungkin masih memungkinkan bahkan di muka madinah pun imam juga tidak membaca dua surat tersebut untuk melihat kondisi zaman sekarang tidak seperti zaman dulu mungkin zaman sahabat memang mereka itu tidak memiliki kesibukan yang seperti sekarang dan juga pengaruh keimanan yang paling penting iman sekarang kan sholat yang penting jangan lama-lama imam itu lebih disukai kalau bacanya pendek-pendek keimanan kita berbeda dengan para sahabat sedikit terbiasa jadi menjadi tanda penting berikutnya ini khilaf yang kuat ini khilaf yang kuat karena dalam madhab syafi' dalam madhab syafi' secara khusus ini tidak menjadikan dia ini surat dan tidak menjadikan ayat yang harus disunnahkan dipercaya di pasal dia sunnah tapi bukan di dalam sholat tapi di wal sholat sebagian ulama syafi' yang mengatakan ini bukan syukur syukur surat ayat 24 tapi saya akan sukitkan beberapa organisasi yang saya siapkan dari ayat 24 ini ini khilaf yang kuat apakah ada termasuk azar ini tidak apakah termasuk yang harus syukur sujud atau syukur tapi pendapat yang dipilih oleh masyarakat ini bukan sujud yang dibaca dalam sholat tapi dua sholat silahkan dibaca tapi dalam sholat itu tidak masuk azar ini sujud bisa membatalkan sholat di dalam sholat karena sejatinya menimbang pendapat yang lain mengatakan ini dalam memahami sujud beberapa macam sujud di luar sholat di luar sholat sujud sahwi baik itu dalam luar sholat begitu kalau sujud syukur itu sebenarnya ada yang khusus dalam sholat ada yang bisa di dalam luar sholat ada yang hanya bisa di luar sholat kalau sujud syukur tidak bisa dalam sholat tidak bisa dapat di dalam sholat makanya para ulama syariah berpendapat tidak termasuk azar ini sujud tapi dia hanya sebagai sujud syukur jadi kalau mau di sholat silakan sujud tapi dia sujud syukur kenapa di musaf kita berikan tanda sujud tilawah karena untuk mengaklumasi pendapat malah lain masih mengatakan sujud tilawah hanifah memalik masih sujud tilawah tidak berikutnya 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 dan ini sama ayatnya berhenti di sebenarnya ada yang mengatakan di ayat setelahnya jadi ayat setelahnya ayat 38 ada yang mengatakan di ayat setelahnya jadi itu sebenarnya tidak di tak butun tapi di ayat setelahnya dan ini pendapat yang lebih dipilih jadi bukan tapi dimana ada yang wajib ada yang jadi pertama tadi asjidah di 2 fusil tapi dimana tadi kalau 37 ini penulisnya ini mengikuti pendapat yang lain itu juga di ayat 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 62 fast judul lillahi wah ini akhir 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 termasuk azah ini sujud sujud yang wajib untuk sujud jadi setidak antara 37 38 khilaf ayat 62 berikutnya ini ini juga termasuk azah ini setidak terakhir ini ini juga sama yang terakhir mungkin untuk yang terakhir jadi misalnya seperti anak atau anak rohnya yang sering jadi pertanyaan kalau misalnya dalam sholat kalau kita lagi dalam sholat misalnya kita baca al-al-al-al-san ada Ruzza Baniyah Jalala tubuh ya kuas Yudha terus kita sujudkan kita kita suju wapodari be Allah turun ya turun sujud lalu setelah turun sujud apakah ketika beri lagi kita langsung takdir-takdir intikol yang misalnya kita berintikol ke rumpuh ya atau kita boleh baca surat lagi baik jawabannya boleh dua-dua tapi yang lebih yang lebih lebih bagus kalau bisa ditambah lagi surat lain jadi untuk membedakan nanti antara apa namanya antara rumpuh ya dengan sujud tilawah jadi biar nggak dianggap tadi sujud itu tadi ada sujud sholat seperti biasa dan membedakan misah dipisah dengan surat lain misalnya kita baca al-qadr tadi kalau kita baca al-alak tadi kalau lalu.. sujud Allah makbar tapi yang sunnah itu kita baca surat yang setelah kalau tadi kita baca surat anak kalau kita menurut imam yang bisa dari beberapa riwayat yang ada surat al-qadr datang setelah surat kita sujudi lawa terakhir boleh membedakan antara sujudi lawa dengan sujud biasa walaupun sudah sudah berpisah dengan rukum untuk memperjelaskan jadi di dalam musab itu sudah ada tanda sujudi lawan seperti apa ya seperti kubah gitu ya memang disepakati itu sebagai tanda sujudi lawa dan disini disampaikan juga ada tanda-tanda khusus kalau kita misalnya bertemu surat jadi kalau menulis sebetulnya nanti ada sebagian musab itu yang diberikan tanda tanda sujudi lawa ini sujudi lawa disepakati sujudi lawa segera ada juga yang berpendapat ada juga tanda khusus yang ini tandanya tanda khusus yang menunjukkan khilaf artinya ada sujudi lawa dan tidak tapi saya belum menemukan musab itu ya saya belum menemukan itu untuk tanda khususnya seperti apa jadi kesimpulannya ini beberapa tempat ada 14 tempat ada 14 tempat satunya itu disuruh yang sama itu gimana tadi disuruh Al-Hajj ada yang perbedaannya paling lagi adalah di Al-Hajj sama surat jadi kalau tadi di Al-Hajj itu ada yang mengatakan ayat 58-nya saja di ayat 18-nya saja dan 477 itu pendapatnya Imam Muhammad dan itu nanti berhubungan dengan kiroat misalnya Imam Nafiq dari rawinya Paul dan Mores itu karena mereka ini juga sezaman mereka ini murid Imam Malik dalam bidang khatis Imam Malik murid mereka dalam bidang kiroat dalam masalah ini Imam Nafiq itu merupakan ahli Madinat mereka mendapatkan Imam Imam yang memalik dalam masalah suju tilawah ini adalah musaf waris karena masing-masing punya musaf-musaf sendiri di dalam musaf waris atau musaf kolun yang merupakan musaf ahli Madinat pada zaman itu ahli Madinat itu maksudnya musaf ahli Madinat pada zaman dulu bukan musaf Madinat sekarang itu misalnya untuk Al-Hajj itu hanya satu tempat berdaya 17 lalu itu dianggap suju tilawah suju tilawah seperti ini sementara Madinat lain bisa Madinat syafi'i dalam negeri kita tadi semuanya suju tilawah kecuali surat besok yang keterangan ini saya sadur dikitab jadi jadi keterangan dalam jika 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 tempat-tempatnya disini ada keterangan untuk surat surat kalau menurut Imam Al-Awawi yang disatur dari Mata Syafi'i bahwasannya saja untuk surat ini adalah mustahab kenapa dan bukan termasuk azzai bukan yang harus dilawan karena dia makan mustahab makan dalam manusia itu makanya nanti dalam bahasa perinciannya itu makan nanti ketika sholat di rukaan kalau dia sujud pada syukur itu bisa batal karena itu termasuk syukur dan syukur tidak ada di dalam sholat di luar sholat ini ada pendapat yang berkata dengan misal yang surat alhaj bagian kedua itu bagian akhir tadi bagian ini yang bagian ayat 77 ini tidak masuk sujudi lawan bagian 17 saja dan menjadikan shop itu termasuk aja ini sujudi makanya di musad kita itu tetap ditulis semua tempat tadi itu dengan sujudi lawan kenapa untuk mengakomodasi manzab yang ada jadi kalau misalnya saya pribadi saya mengamalkan manzab syafi'i dalam hal ini jadi saya tidak sujud di dalam sholat tapi dalam sholat kadang-kadang sujud kadang-kadang jadi tanda-tanda tersebut ditujukan tetap untuk mengakomodasi pendapat manzab yang ada mau sujud silahkan kecuali tadi tempat tempat tadi ya sejidah usilah lalu annajm alim syikob makanya alaq itu wajib kalau keterangannya masalah datal khusus al-hadith wa'ala sedih asod aslun idha qura aslidah 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 alib aslidah 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 kalau kita lebih pendapat yang mengatakan tapi kalau misalnya tidak mengatakan tidak mengatakan itu dia tidak boleh dilakukan dalam sholat kalau dilakukan dalam sholat bahkan bisa batal atau nanti kalau dia lakukan dalam keadaan lupa dia lupa nih, oh iya, ini bukan azai ini sujud atau dia nggak tahu hukumnya dia nggak batal sholat, tapi dia sujud sahwi sujud sahwi, gitu ya tapi pendapat yang sahih dalam melihat syafi'i itu batal sholat batal sholat, gitu ya seperti Allah menghadap, ini ada masalah-masalah ini jadi silahkan, untuk dia segera sholat, itu ada keluasa mungkin saya agak ribet, gitu ya saya mencari yang umum saja selama itu sudutilawah, ya sudah sudutilawah tapi masih konsisten masih konsisten, gitu ya kalau memang pengen ikut semua sudutilawah jadi akomodasi dalam marhab yang ada, misalnya dalam usaf kita ini kan ada 15 tanda ya atau 15, terus satunya itu di satu-satu sama akan lakukan itu jangan nanti pas misalnya ngikutin semua marhab ketika sholat malah tak sudut nah itu kan menjadi kekeluan tersendiri ya terakhir penutupnya adalah perkataan acara sudutnya wahiyatu ad-dam sejidatil wahidah kita berhubung bersama ya bisa dibedakan nanti di dalam sholat dan di luar sholat kita sudah bersama posisi kita sedang berdiri karena yang yang boleh untuk baca Quran dalam sholat itu hanya kondisi berdiri saja misalnya kita baca ayat asjidah ketika bisa sampai bukan takbir intiqol, itu namanya takbir untuk sujud jadi bedanya takbir bukan takbir untuk sujud bukan juga takbir intiqol, perbedaan dari satu rumpun ke rumpun lain dalam sholat, tapi adalah namanya takbir sujud sujud tilawah khusus jadi ada bukan bisa cerita wahidah dengan satu kali sujud saja yang pertama ketika huwi huwi itu adalah kita posisi miring kita posisi miring ketika kita ingin ke bawah ini sujud, hitungnya huwi apa istilahnya mudahnya condong, nah condong condong ke bawah jadi ketika kita sebelum bahkan ketika bersamaan sebenarnya ketika bersamaan kita ingin sujud maka kita takbir, takbir itu barengan dengan huwi kita atau condong kita ingin sujud tilawah jadi misalnya wa hum la yastakbirun allahu akbar jangan allahu akbar baru sujud tapi takbirnya berbarang tapi takbir pertama lalu takbir keduanya adalah ketika kita mengangkat kepala dan sujud untuk bangkit lagi dalam sholat begitu pula ketika di luar sholat tanpa tashahud, tanpa salam dalam sholat dalam sholat jelas ya kita dalam sholat baca ayat sidah setelah kita sejud kita langsung beri lagi bukan malah tashahud, tersalam bukan menurutnya saya sholatnya kalau gitu masih rokat pertama sholat subuh misalnya jumat subuh baca asad sidah habis siapa habis sejud malam kita malah tashahud enggak, salah nah ini perlu diketahui karena masih banyak juga masyarakat kita yang belum tahu ini jadi penting di edukasi kembali masalah sujud tilawah memang alangkah baik nanti kalau imam itu memberitahukan dulu kalau jadi imam memberitahukan dulu ke jamaah jamaah sekalian insya Allah imam akan membacakan surat asadidah dan akan ada sujud tilawah di rokat kesekian waktu satu, waktu dua jadi jamaah yang belum tahu pun juga harus tahu jadi penting sekali dan jamaah pun juga harus belajar mana yang sujud tilawah mana yang bukan sujud tilawah dalam Al-Quran nah kalau di luar sholat gimana? nah sama kalau menurut Hanafi dan Maliki itu enggak pakai tashah enggak pakai salam jadi misalnya kita lagi duduk nih sekarang kita lah abis ini yang terantum ada yang mau tilawah terus pulang ke tilawahnya ketemu ayat sejedah maka disitu ketika itu lakukan takbir Allahu Akbar langsung sujud setelah sujud Allahu Akbar langsung duduk lagi tanpa tashahuh tanpa salam itu menurut Hanafi dan Maliki tetapi kalau ada salam berarti juga ada tashahuh tentunya jadi ini dalam luar sholat ya kalau di dalam sholat jelas tidak ada yang menjadi perbedaan pendapat ketika di luar sholat syafi'i dan handali berpendapat bahwasannya ketika kita sujud tilawah di luar sholat tetap harus ada tashahuh untuk menutup sujud itu kalau di dalam sholat kan belum selesai sholat belum selesai sholatnya maka belum tashahuhnya di akhir nanti tashahuhnya di akhir kan ada tashahuh akhir tashahuh awal tashahuh akhir kalau di luar sholat maka kita perlu juga penutup jangan sampai kita sujud tidak pakai tashahuh dan salam untuk menjelaskan rangkaian sujud ini adalah sujud tilawah bedanya hanya di luar sholat jadi syafi'i hambali tetap di luar sholat kita misalnya misalnya kita baca misalnya ayat selain selain sejedah ya misalnya surat an-majam tadi pas judul lillahi wa'abuhu Allahu akbar sujud tapi lagi Allahu akbar duduk tashahuh tashahuh duduk duduk tashahuhnya tawaruf atau iftiraj itu hilaf lagi panjang kalau syafi'i mau mau dua roka'at mau empat roka'at itu duduknya tawaruf jadi seperti duduk akhir-akhir kalau hambali dirinci kalau dia hanya sepeda syahut maka duduknya iftiraj tapi kalau misalnya ada dua tashahut makanya bisa cuma dua roka'at dua roka'at itu 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 pembahasannya khusus intinya duduk tashahut keserah terus kita salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum untuk menutup rangkaian sudut tilawah sebagaimana dikiaskan seperti sholat kalau kita ada tashahutnya ada sudut tilawahnya ada tashahutnya di akhir tashahutnya di akhir kalau itu dua roka'at kalau empat roka'at tiga roka'at ada tashahut wariwaitu taniyah lulhanadillah andahu yusallim keselimbatan wahidah tapi dalam pada masyarakat satu riwayat mereka mengatakan ikut sekali salam jadi misalnya Allahuakbar sudut tilawah terus tashahut assalamualaikum warahmatullahi selesai ini seperti riwayat terkait salam dalam salat dinazah itu juga dalam salah satu riwayat mereka juga mengatakan salam dalam salat dinazah itu hanya satu kali salam itu jadi tata caranya seperti itu jadi silahkan nanti ini ini bisa dikaji tapi ini diterangkan juga buat para kori penting juga jadi kita memperbaiki bacaan puran kita nanti tepat bagus dan utama tapi jangan sampai gak tahu hal ini jadi jangan sampai seorang kori tahu hukum-hukum tapi untuk masalah sujidilawah gak ngerti dia gak pernah sujidilawah nanti sayang sangat disayangkan kalau tadi sudah dirinci ada yang wajib ada yang suka wafudullum yukul fihab ada tasbih sujid al-mahud ma'ar ma'ar sujid a'isya rabbi allahu alihah dan nabi yuk sallallahu assalam yukul sujidil quran saja wajihi dindari bisa wajihi bisa wajihi ini kiraat di dalam kiraat ada juga ditambahkan jadi kalau sujidilawah kalau di dalam sholat kita dahulukan dulu tasbih yang harus sujid atau dalam sebagian riwayat dahulukan itu dulu saya koreksi jadi yang terjuti lawa itu khusus zikirnya hanya untuk yang ini saya koreksi jadi baik dalam sholat atau doa sholat sujudnya doa sujudnya khususnya pakai bukan pakai subhanahu a'la atau subhanahu a'la api hamd pakai sejadah wajihi jadi yang belum dihafal dihafal ini doa khusus dan ini dikir muqayat itu didahulukan dari dikir muqayat akan didahulukan yang harus dilakukan pada saat memang harus dilakukan seperti ketika sujud di lawa ada beberapa riwayat lagi tapi kita fokuskan yang ini saja dulu di dalam kitab atau jika dikatakan fikir-fikir lainnya banyak juga beberapa doa-doa yang bisa diserantamkan atau dirantamkan untuk doa sujudi yang terakhir dan juga diwajibkan untuk menghadap kiblat sujudi lawa khusus untuk sujudi lawa karena sujudi lawa ini memiliki hubungan langsung dengan membaca Al-Quran membaca Al-Quran juga dianjurkan menghadap kiblat dan sujudi lawanya tapi dipandang wajib menghadap kiblat walaupun sebagai pendapat mengatakan sunnah tidak tidak harus menghadap kiblat kalau kondisi tidak memungkinkan dan mandat 64 itu untuk Ahmad itu mensyaratkan harus wudhu harus wudhu jadi kalaupun kita misalnya baca Quran tanpa pegang mushaf ini sepakat boleh misalnya kita baca Quran dengan hafalan sepakat itu kan boleh selama kita hadas kecil kalau hadas besar maka itu tidak diperkenankan kecuali kalau yang khid boleh membaca Quran memalik boleh dan boleh selama sudah menjadi wiridan untuk menjadi hafal kalau yang laki-laki junub maka dia harus mandi setelah itu dia bersuci dulu kalau ingin ketemu ayat suci lawat maka dia toharah maka dia baru suci seperti itu Allah 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 Mungkin itu pembahasan terakhir dari Mokad Limah yang ada di kitab dan insyaAllah besok kita akan masuk ke khusus dan kita nanti dibagi dua siap setengah jam itu teori setengah jam kita mulai tilawah interaktif dari Al-Fatihah lalu satu seterusnya pokoknya tidak ditargetkan yang penting selama kita belum hatam tilawah tetap berjalan sebagai praktek dari pembelajaran kita semoga semoga bisa dipahami saya serahkan kepada dia Wallahualam So'ad terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Hanafi Maliki kan langsung sujud ya. Kalau Hanabilah sama Shafi itu ada tasan-tahayunnya. Nah itu tata caranya lebih jelasnya. Apa dari berdiri, apa dari duduk, Pak. Duduk langsung tampir, sujud, atau bagaimana? Oke. Ya itu juga ada dua versi ya, Pak. Jadi kalau kita misalnya, biasakan kita kalau ini di luar sholat ya. Iya, Pak. Di luar sholat, biasanya kan kita rata-rata tilawah duduk ya. Biasanya ya. Maka ketika duduk itu memang ada yang mengatakan harus ke diri dulu. Jadi dia berdiri, lalu dia takdir, sujud, lalu dia setelah itu sujud, lalu bangkit lagi tasan-tahayun. Ada yang mengatakan cukup dengan duduk. Nah saya pribadi milih yang duduk cukup. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk, ya kita posisinya sudah posisi seperti apa? Posisi seperti duduk kasahut ya. Duduk kasahut, lalu kita takdir aja langsung pada Allah. Lalu kita sujud, lalu kita takdir lagi. Allah waktur takdir, bangkit lagi. Lalu kita syahut. Takwirnya dengan mengangkat tangan atau enggak, Pak? Sambil duduk angkat tangan gitu ya? Terus, maaf Pak, satu lagi. Tadi saya dengar di dalam sholat ada ayat-ayat sajdah yang wajib, Pak. Wajib dilakukan di dalam sholat gitu ya. Itu kan kalau tidak dilaksanakan, apa sholatnya batal atau gimana, Pak? Jadi itu iktibarnya kepada sujudnya sendiri. Enggak, itu enggak mempengaruhi keapsaan sholatnya. Tapi mempengaruhi berarti dia mendapatkan tanda kutip hitam. Itu dosa karena enggak mendapatkan sujudi tilawahnya itu. Untuk yang azaimnya. Yang azaimnya seperti asajdah, lalu misalnya tadi apa lagi? Sholat, amajen, sama ala-ala. Tapi itu pendapat yang memang umum dipakai dari kalangan ulama. Walaupun tadi saya bilang, tidak dipungkiri. Ada yang mengatakan semuanya sunnah. Jadi kalau diperlukan pun juga tidak mengapa. Tapi itu enggak, yang saya tahu, yang saya ketahui saat ini kita enggak sedikit lawak pada kondisi yang teriwajib pun itu enggak mempengaruhi keapsaan sholat kita. Oh iya. Walaupun ayam. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mas Ah, sorry ya, Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya. Pernah ada pengalaman itu, bacaan Quran rame-rame di masjid. Nah, terus ada ayat sujudi lawa. Nah, lalu tidak membaca bacaan sujudi lawa, tetapi baca tasbih, tahmid, subhanallah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Apakah itu diperkenalkan, Ustaz? Kalau misalkan enggak baca sujudi lawa, tapi dialihkan ke tasbih, tahmid, tahmid. Itu kira-kira surat apa yang dibaca, tahu enggak? Tahu, Ustaz. Allah Allah. Saya enggak tahu untuk masalah itu ya. Jadi, kalau yang jelas, kalau berdasarkan syariah, itu yang dilanjutkan adalah masalah sujudnya ya. Terus kita enggak harus diganti dengan tasbih, itu Allah Allah. Saya belum tahu dasarnya. Jadi, saya belum bisa juga bilang, ini dipah. Kalau dia punya dasar, ada dasar khusus, memang ada dasarnya, dan itu memang ada dalam kitab-kitab suci, maka ahlan wa sallam itu. Tapi sampai saat ini, saya belum dapetin hal bersebut. Jadi, saya tawakuf, saya diam, tidak mengatakan itu, saya beli anjurkan, dan juga bukan suci di larak. Tapi, alamkah baiknya, kita ikuti syariah, sudah cukup itu dengan sujud. Kita baca yang sedih, kita sujud itu tidak cukup. Lebih bagus sebenarnya daripada kita hanya sekretas letak-letaknya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Ustaz, Ustaz. Alpon. Baik. Sudah lagi mungkin? Kalau enggak ada, mungkin bisa dipakai langsung saja. Nah, Sikonobokolfik, Ustaz. Tadi agak tidak hadir. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya lagi kepada semua peserta, maka bisa kami selesaikan perjanjian pada pakaian hari ini. Untuk bertanya, bisa tadi ya, bisa melalui chat, atau melalui outpon mic. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Oke. Afwan, ingin bertanya, ini aja sih, ini jadwal untuk pengajian fikirnya rutin, setiap hari Ahad. Iya. Kalau ini bukan fikir, ini sebenarnya Tajwid. Tadi karena mau kontinah ya. Kalau fikir nanti ada lagi. Fikir Ahad sore, kalau enggak salah. Bisa dicek mungkin di info, Instagram, selalu bisa ya. Oke, oke. Siap, Ustaz. Baik. Sudah pukul 6.40, saya juga akan anak-anaknya agenda bagian hari ini. Jadi, aku muhuqalihon untuk Ustaz, juga untuk semua peserta, semua peserta, semoga ilmu yang didapat pada bagian hari ini bisa manfaat dan bisa mungkah. Kita tutup dengan istikifah, hamdlatulahu akhbatul majlis, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alamin, subhanakallahumma, wa'abiju, mudika, shiadulla ilahi lantai, astagfirullahaladzim, wa'alaik, 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 apa berada kesalahan, Wassalamualaikum, wa'alaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh jahil shakum wabarakatuh